Dulu ketika reformasi, banyak orang menginginkan pemerintah Indonesia ini menjadi lebih transparan. Kemudian bagaimana aturan main untuk transparansi tersebut? Pertama kali, Undang-Undang Dasar kita diaman-demen. Keluarlah Pasar 28F yang menyatakan bahwa semua orang itu punya hak untuk mengakses informasi, baik untuk mengembangkan dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Kemudian Undang-Undang Dasar ini diturunkan menjadi satu Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Keterbukan Informasi. Kenapa? Nah, digentuk Undang-Undang ini tujuannya tidak lain adalah untuk menjamin semua warga negara agar bisa mengakses informasi-informasi yang ada di seluruh badan publik. Undang-Undang Keterbukan Informasi kemudian menerapkan satu prinsip yang dikenal dengan semua informasi yang dikuasai oleh badan publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Nah, apa saja informasi yang dikecualikan dan bagaimana cara mengecualikannya? Ada tiga jenis informasi yang dirahsiakan. Pertama, informasi yang apabila diberikan itu dapat mengganggu pertahanan dan keamanan. Sebagai contoh adalah informasi tentang instalasi militer. Kalau diberikan tentunya bisa mengancam pertahanan dan keamanan suatu negara. Kedua adalah informasi yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat atau perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Sebagai contoh, seseorang meminta usulan teknis peserta lelang. Tentunya ketika lelang sedang berjalan tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena kalau diberikan bisa mengganggu proses persaingan usaha yang sehat dalam lelang tersebut. Masuk pada jenis informasi yang ketiga, yaitu informasi yang apabila diberikan dapat mengungkap kerasian pribadi seseorang. Dalam suatu seleksi CPNS, orang meminta informasi tentang nilai berikut nama para peserta CPNS, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menolaknya. Kenapa? Karena apabila informasi tersebut diberikan bisa mengungkap kapabilitas seseorang. Ketiga jenis informasi yang dirahasiakan tadi, itu diuraikan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Pasal 17. Bagaimana jika seorang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sudah melakukan uji konsumensi dan menyatakan informasi tersebut dikecualikan sehingga tidak bisa diberikan kepada pemohon informasi? Warga yang meminta informasi menyatakan keberatan. Di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, warga negara tersebut bisa saja mengajukan keberatan pada atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Atasan diberi waktu 30 hari kerja untuk meninjau ulang keputusan tersebut. Apabila tetap dinyatakan informasi tersebut memang dikecualikan, maka pejabat bisa menolaknya. Pemohon yang tidak puas atas keputusan atasan pejabat pengelola informasi tersebut, maka dia bisa mendaftarkan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi akan memanggil kedua belah pihak, dan kemudian menanyakan kepada badan publik tentang alasan-alasan penolakannya, termasuk tentang alasan-alasan yang dimuat dalam proses penyujian atas konsekuensi. Apabila Komisi Informasi memutuskan bahwa informasi tersebut memang layak dikecualikan, maka Komisi Informasi akan meminta badan publik untuk menutup informasi dan menolak permohonan dari pemohon. Sebaliknya, memandang informasi tersebut memang harus dibuka, maka Komisi Informasi bisa mematalkan keputusan dari atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan kemudian memerintahkannya untuk memberikan kepada promohon.